Oke teman-teman, so ya di video kita kali ini kita main animadventure dan ya animadventure baru update kemarin ya gue udah ngedapetin beberapa unit barunya yaitu adalah Goku ya si Goku Super 3 ini Sama yang akan kita showcase kali ini yaitu adalah Vegeta Majin teman-teman ya dan ya gue oke banget bisa dapet SSS anjir di SPA lagi gokil Ya jadi kita akan evolusi si Vegeta Majin ini by the way ya ini Vegeta Majin guys ya ini damage-nya gila banget bahkan sebelum evolve aja itu damage-nya di buff sama onwind doang aja itu bisa sampe 300 ribu Itu cuma di buff sama onwind doang loh belum di buff sama griffin jadi udah kayak setara sama anggaplah kayak apa ya yang biasa di buff sama onwind sama di buff sama griffin Itu cuma 500-600 ribu gitu ada kalau nggak salah pokoknya ya si Vegeta ini udah pasti damage-nya bakal gede banget sih Jadi ya dan dia bisa fusion juga harusnya dia bisa bisa fusion nanti sama Goku ini jadi kayak gitu gitu tapi kita masih belum tau gimana caranya dan gue mesti evolusi si Goku juga kayaknya Jadi kita mesti evolusi dua-duanya katanya sih baru bisa fusion Dan ya sekarang kita akan coba untuk evolusi si Vegeta dulu nih ya Vegeta yang ini Vegeta Majin kalian bisa lihat dia butuhnya 400 Majin Mark Kalau kalian mau tau ini gue farming Majin Mark itu dari jam 8 pagi sampe jam 3 sore baru kelar pak full dari 0 sampe 400 ya Jadi ya memang selama itu memang selama itu jadi ya kalau kalian mau farming ya silahkan Ya ini ya sisanya tinggal pakai star float yang red gue masih nggak dapat sampai sekarang untungnya masih ada gitu kan Kita langsung aja lihat 40% attack jadi damage-nya awalnya udah gede ditambah gede lagi Plus final explosion plus fusion nah ini fusion ini yang kata orang Kalau Goku udah evo juga dia bakal bisa jadi Gogeta lagi Vegito tapi ya kita lihat aja oke Evolve Uuuuh Vegita Majin 2 pak gila keren banget Parah sih keren sih Keren 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 Iya yang S nggak ada ya Iya loh Gue lupa loh kenapa gue nggak Kenapa gue nggak re-roll dulu ya lumayan ini kalau misalkan gue bisa dapet S lagi anjir tapi yaudahlah ya Oke Dan disini harusnya gue udah dapet re-roll Yap gue dapet re-roll Jadi kita akan coba re-roll aja ya Re-roll aja nggak sih Vegita Majin gitu kan Gue punya tiga disini sekarang gue masih superior 1 langsung aja bam Aduh jelek Bam Culing Actually lumayan bagus culing ya tapi nggak Oke nimble lebih kenceng lagi gokil sih oke lah Udah udah gue triple S SPA gitu kan ditambah nimble gitu sekarang yaudahlah Oke ayo olias gue kita langsung coba aja Padahal kalau kalian mau lihat bentuknya kayak gini ya si Vegeta nih Bah gokil Keren parah sih sumpah sih gue suka banget sumpah sama Vegeta temen-temen ya Oke kita akan langsung aja coba Vegeta kayak gimana temen-temen ya let's go Alright let's go kita langsung aja Wih kok bentar Kok beda tadi perasaan nggak kayak begini mukanya anjir jadi babinya bener-bener babi yaudahlah ya Oke kita langsung pake aja Oh gila dari awalnya range udah gede pak mantep sih ini Vegeta emang Alright kita akan langsung taruh aja Vegeta bentar gue aktifin dulu efeknya temen-temen biar kita lihat kayak gimana oke Wuh gila efeknya gokil sih walaupun nggak multi hit ya Dia nggak multi hit awal-awal kayaknya cuma satu hit doang deh Ya cuma satu hit doang Dan dia tidak hybrid ya gue nggak tau dia apakah dia sampai akhir tidak hybrid apa nggak Tapi yang pasti sebelum evo udah pasti nggak hybrid temen-temen ya Alright kita langsung aja coba Untuk upgrade yang pertama temen-temen ya kalian bisa lihat tuh damage-nya naiknya mantep banget gak sih langsung 36.000 Dan range-nya juga 21 ya harganya 2.500 4.000 5.500 final impact oke masih sama ya Buset damage Lihat damage scalingnya gokil guys Ini baru upgrade 3 aja udah langsung 100.000 damage-nya pak Baru upgrade 3 loh Gila nggak sih Oke 55.000 5.500 final impact temen-temen ya Dengan SPL 5.4 dan range-nya 23.8 Oke 5.500 let's go kita lihat kayak gimana Uh gokil Keren banget sumpah animasinya Ini gue bikin ke lasai kali ya Biar kita bisa ngeliat ke depan gitu kan lebih jelas Buh gokil gokil gila keren-keren Oke langsung aja kita upgrade selanjutnya 7.500 11.000 Kita bisa lihat damage-nya lah gila anjir Damage-nya udah 200.000 Bentar lagi anjir Oke kita bisa lihat upgrade ke-6 Final Explosion Oh my god Dia jadi Kayaknya full AOE deh Karena dia Kalian bisa lihat ya Speed-nya SPA-nya itu jadi 10.8 Yang artinya antara ini Circle AOE-nya jadi gede banget Atau dia jadi full AOE Dengan range 30.3 Dan damage-nya jadi 292.000 Oke harganya 16.000 Dan full AOE Ya udah gue duga Pasti dia jadi full AOE Uh gokil Gila gokil Belum hybrid Masih belum hybrid ya Kalian bisa lihat dari barusan Dia tidak menyerang yang flying ya Dan ini multi-hit gak sih? Kayaknya multi-hit deh Iya gak sih? Iya multi-hit loh 2 hit mungkin ya 2 hit atau gak 3 hit gitu Gokil sih anjir damage-nya Oh ya Ini langsung aja kita ke upgrade yang ke-7 Fusion Nah ini ya Fusion ini nih Gue gak ngerti nih Apakah Apakah dia Kalau kita udah upgrade fusion Dia bisa Fusion sama si Goku jadi Vegeta Apa gimana? Gak tau Kalau kalian tau komen di bawah cuy Soalnya abis ini gue akan langsung Evolusi si Goku ya Karena gue punya Goku juga Gue akan pengen evolusi juga cepet-cepet Jadi kita bisa tau oke Yuk let's go Kita langsung aja Update yang ke-7 Fusion Oke Dan damage-nya jadi 362.000 Dan range-nya jadi 31.4 Harganya 22.000 Dan ini bahkan belum terakhir Yap ada ability-nya fusion Jelas ya Bener berarti Sesuai dugaan gue kemarin pas live Fusion ini tuh ability pak Dimana kalau misalkan Ada Goku Pencet fusion Udah Jadi Jadi Vegeta Bener sih Harusnya kayak gitu ya Oke Update yang ke-8 30.000 harganya ya Oke Langsung aja lah ya Dan ya itu udah terakhir Gila 400.000 Belum di buff pak 400.000 No buff guys Ini gokil sih Ini gokil parah sih Sumpah sih Gila nih Vegeta pak Demeknya pak Coba gue pencet fusion Apa yang terjadi temen-temen ya Fusion Dan ya Tidak terjadi apa-apa lah ya Karena emang gak ada Gokunya Anjir Mau fusion sama siapa gitu kan Gak jelas gitu Oke Kita kasih Oshie sekarang Kita kasih Oshie Berapa Oshie Jadi berapa Harusnya 500.000 lebih 500.000 pak Pas 500.000 pas Let's go Kita akan buff Griffin dulu Ya Harusnya udah mau sejuta kayaknya Ya gak sih Sejuta kayaknya Hampir Ya 930 Buset 934.000 pak Gokil banget Anjir nih Vegeta Dan kalau kalian lihat Tadi harganya juga gak mahal-mahal banget Bahkan sama Guts aja Masih mahalan Guts pak Cuman ya Ini tidak Tidak hybrid sih Sayangnya tidak hybrid kan Misalnya tuh ya Tidak hybrid sayangnya gitu doang Cuman ya Sekali lagi Damagenya gokil banget sih Untuk full AOE ya Damn bro Ini kayaknya paling besar dah Bahkan ngelebihi Doflamingo mungkin Apa yang paling gede Saat ini School Night mungkin Yang physical Ground apa Ini kayaknya paling gede sih Kalau menurut gue ya Si Vegeta ini Oke Kita akan buff on win juga Sekarang 100% lagi Damage dari on win Kita lihat berapa dapat ya temen-temen ya Ya Kalian bisa lihat 95% aja Itu 1,34 pak Gokil anjir Ini bisa tembus 1,4 mungkin ya 1,4 M Berarti temen-temen Gila sih Damagenya gokil banget anjir Sumpah gokil banget Bahkan melebihi Melebihi Poseidon cuy ini cuy Gokil sih Sumpah gokil So Ya kalian bisa lihat nih Speednya 9 ya Ini karena gue Triple S Oke Triple S Satu sama Nimble 2 Kalau gak salah Nimble 2 apa satu sih nih Nimble 2 Jadi kalau misalkan Kalian gak nimble Dan kalian tidak triple S S biasa Mungkin 11 Mungkin Mungkin ya SPM mungkin 11 Sekitar segitu lah Tapi tetep aja pak Gokil sih Multi hit loh Lihat nih Abis rata pak Itu ada shieldnya langsung rata Gila gak sih Sumpah gokil banget So ya Itu aja untuk video kita kali ini Gue sangat recommended Dapetin pegita Kalau bisa dapetin Goku juga Biar bisa Fusion Nah ini fusionin Kita harus belum tau gitu kan So ya Kita ketemu lagi nanti video berikutnya Thank you buat kalian semua yang nonton dari Aul Smacking Like yang suka Dislike kalau kalian gak suka Saat saya mau gak usah di subscribe Kita ngomongin teman-teman di video berikutnya Bye bye Ciao Ciao Ciao